Dan gerakan ini juga jelas memberikan hasil. Apa yang terjadi? Putusan MK tetap tegak. DPR dan KPU harus mengikuti. Dan di banyak daerah, ada calon-calon yang diinginkan publik yang tadinya ditutup jalannya, kemudian terbuka. Kenapa? Karena elitnya dipaksa oleh konstitusi untuk memberikan jalan. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas demokrasi dan harapan yang nanti mutu pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kemudahan yang disediakan oleh MK ini bisa dimanfaatkan. Walaupun di beberapa daerah juga tidak dimanfaatkan oleh partai-partai merespon aspirasi yang sesungguhnya ada di masyarakat. Karena pilkada ini kan pemilihan di tiga daerah yang harusnya mencerminkan aspirasi daerah. Bukan aspirasi di puncak nasional. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu semua bisa berjalan seperti itu. Nah, gerakan masif mengawal putusan MK di berbagai kota ini juga menunjukkan bahwa tidak benar. Bila rakyat Indonesia disebut sudah apatis, sudah tidak peduli pada kondisi demokrasi. Nope, sama sekali tidak. Harapan itu menyala, harapan itu menyala terang, dan insya Allah makin terang. Dan terangnya harapan ini harus terus kita jaga, kita besarkan sama-sama.